Aku mau tunjukin action figure yang aku punya Aku punya an action figure? Iya Gila, ini mahal banget pasti Ini Tachi Nah ini ada Goku belum sunat mau liat ya? Ini cuma ada 222 ai punya ke-135 Oh keren banget Aku mau tunjukin koleksi action figure yang aku punya Aku punya an action figure? Iya Tapi kamarku berantakan banget gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oh iya, you're welcome, thank you for having me again Oke Silahkan masuk Ini lagi berantakan kamarnya You guys here right now? Nggak, nanti mau shooting itu doang Gila, gede banget kamarnya, buset Enggak lah Tadaaa Ini masih mahal sih Ini masih mahal sih Ini sangat harga kan? Tapi kado Dari? Kado dari Ini kenalin ya, ini saudaraku Yang itu admin ku Gila, kamu punya semua party di sini Iya Karena kan gak ada kantor Jadi semua tim aku tuh nongkrongnya di kamar Oh Tapi gak itu kayak Kaya Kaya Oh my god Aku baru inget dia tuh Kaya suka Mobile Legends gitu ya Iya Dulu kan Dulu aku sempet jadi pro player Tapi Gak dibolehin Gak Gak Sebelum EVOS Tapi gak dibolehin sama pakmu Kenapa? Kenapa? Karena harus tinggal di sana Sedangkan papa tuh gak bisa jauh dari anak-anaknya Iya Jadi gak dibolehin Gak dibolehin Oh Iya sih Nih Waktu itu aku ke Jepang terus aku main kayak Naruto Narutoan terus dia kasih aku gulungan Narutoan Kayak asli gitu Aku kayak gitu follow Narutoan sih Aku cuma mau follow sampai Akatsuki Iya 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 Akatsuki juga Akatsuki kan si Itachi Gila Ini mahal banget pasti Ini Itachi Nah ini ada Goku belum sunat mau liat ya Hah? Jadi kamu bisa lihat seperti ini Tuh Ini dia belum sunat Tuh Karena lucu jarang Kaya Orochimaru Nih Kayak ini nih Ah mau nyom Livi liat deh Nih Ini cuma ada 222 Ayah punya ke 135 Oh keren banget Tuh Mahal gak kalo misalnya kayak gini? Yang ini Kalo boleh jujur Honestly yang semua yang ada disini Semuanya kado Kado? Iya Dari temen-temen Ini kado dari manajer aku Ini kado dari temen aku Ini kado dari temen aku Enak ya manajermu Prinses Tweetman banget yuk Aku minta Patil jadi kayak prinses gitu gak sih Karena aku minta Ini kayak dikasih gitu Ini juga dari Itu Kimetsune Ya Nah sebenernya today Kamu tuh di Kamu belum kenal sama Ini kali ya Sama Kavidi gitu-gitu belum ya Fidel Diano Tau Tapi kenal gak? Aku ketemu dia saat lapor pang Oh berarti cuma kayak sekilas gitu Yuki Nggak Aku malam ini tuh diundang acara Dia punya acara Acaranya itu Tema hari ini adalah anime Anime Jadi kita datang dress kotnya harus anime Makanya that's why Iya Nih aku udah ready Buat Kimetsu no Yaiba nih Tapi Yuki Itu Yuki Kato bukan? Yes Apa ya itu? Itu bukannya itu ya Oh my god John Legend ya Eh bukan John Landon Yang The Beatles gak sih? Yuki Kato Iya gak sih? Yuki Kato kan orang Indonesia Livi Oh itu Indonesia ya? Bener Yuki Kato kan orang Indonesia Ya aku gak tau deh Yang orang Jepang itu Ya dia emang orang Jepang Dia emang Papanya Jepang Mama Indonesia Kalau gak salah So she's Japanese dong? Iya bisa dibilang seperti itu Kayaknya ada deh Tapi dia dari kecil udah disini Kayaknya ada deh member The Beatles Yang namanya John The Beatles ada yang namanya John gak sih? I don't know Gatau Gatau Oh ada bener Dia kemantan listrik namanya Yuki Kato Hei dia masih muda belum menikah Belum pernah menikah Yuki Kato Bukan maksudnya namanya sama Kayaknya Kamu nonton gak Kimetsu no Yaiba? Nonton! Oh iya? Iya Ia suka banget tuh Manya Manya begini tuh Manya adanya di Jakarta? Iya di FCB Oh Ini so cute though Emang mereka pada nonton anime juga? I don't know Hmm Mungkin ada beberapa yang nonton Ada beberapa yang mau seru-seruan Kali ya Is he your favorite character? Oh Is he your favorite character? Iya Zenitsu This one Oh iya sih Ya kan? But i like um Apa sih namanya Nezuko Lemos Nah Kamu tau rosa gak penyanyi? Tau Nah Kan rosa itu kan gak nonton anime kan? Jadi dia aku suruh nonton untuk acara ini Aku suruh dia nonton Demon Slayer Dan dia hari ini aku udah endangin jadi Nezuko Kau udah endangin ya? No Like you gave her this time? Iya Oh it's so cute Why was i not invited? Mungkin belum kenal Belum kenal Iya aku gak kenal sih Kamu kan mainnya sama itu kan gengan kamu siapa? Siapa gengan? Fuji Terus Maiden Iya gengan Sama satu lagi siapa? Ya kan namanya Aku sering liat kamu bareng sama mereka Kalau abisnya kita bergengengan kita gak bisa gabung lagi udah kayak SMP Gak gitu Eh aneh gak sih Livi menurutmu? Iya yuk bawa wig gak Bawa Tapi wig yang i beli Yang ini gagal Masa yang ini wignya jadi kayak cewek deh Coba dulu pake Masa jadi kayak bob gitu Rambutnya Gak bisa potong sendiri Gak bisa lah gak ngerti Gak suruh asisten yuk Eh ini kayaknya gak ada pantes-pantesnya gue begini Kayaknya kayak mendingan aku gak usah dateng gak sih? Dateng lah Eh ini jelek banget Dateng aja Kalau misalnya dateng itu kayak You light up the room you know Tapi ini jelek banget Lu like Masuk-masuk Everyone's gonna be like Oh god Gitu loh Ini Gue kayak cosplay gagal Lalu Gak Ini kayak Cosplay-cosplay yang Kayak itu low budget Iya Kayak cosplay low budget Ini lumayan high budget sih Cuman ininya aja nih Aku bikin loh ini Ini bikin Iya Ini bagus Cuman kayaknya karena yang pake Iya Shopee Ya makanya Karena udah gak ada lagi Udah susah Kalau misalnya di Shopee itu Gak bisa customize kan Gak bisa Jadi udah pasti salah Kalau gitu Gimana dong Aku juga kepengen itu kan Lu tau Lu nonton ini kan Buku No Hero Jadi gue mau cosplay Himiko Toga Himiko Toga Itu gak sih yang musuhnya Oh iya Yang pake baju sekolah Iya Jadi gue mau jadi dia Terus gue beli di Shopee Terus kan lu tau kan Kalo beli wig di Shopee Itu impossible Buat bagus Jarang banget bagus Jadi gue nampil banget Terus kayak jadi pake Gak jadilah Gue kayak feelnya kayak Sekarang you feeling gitu loh Aduh gila Gak usah aja ya Kayak low budget ya Iya kok low budget banget Gitu Itu acara apa Itu gak ada acara Cuman kayak Oh cuman suka You know how brand ambassador Kadang suka cosplay It's become something Oh Itu kayak random stuff aja gitu kan So i want to cosplay Asimiko Toga Cuman kayak Fail Kamu sempet jadi brand ambassador e-sport gak sih Ini sekarang masih Sampai sekarang Dimana? Alter ego Oh alter ego Oh alter ego Oke 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 Aku juga mau bikin e-sport Serius? Ini bener Apayu omdo nih Kenapa ini stuck Iya Masih rahasia Siapa isinya? Masih rahasia Just no limit Engga dong Anaknya just no limit Anaknya just no limit Iya bener Jadi dia dari lahir udah aku suruh main Mobile Legends Dari lahir tuh kayak gini Berarti kamu nonton itu dong Boku no Hero Nonton I watch everything actually here Eee Kayak kemarinan tuh rambut aku sempet setengah putih Setengah merah Karena aku pengen jadi Todoroki Shoto Oh emang iya? Iya I tuh kayak baru like follow you Like I know you Ever since I met you di tempatnya si Fuji I always tell you made like food videos Iya 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 kamu bilang Iya 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 kamu bilang Iya 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 you made food videos Terus abis itu ternyata engga Ternyata you like to make videos with your dad Ketanya lucu lucu tiktok tiktok dance gitu Hari itu aku pake topi gak sih? Hari itu? Engga kok Engga ya? Soalnya kalo pake topi banyak yang bilang Aku mirip Tanboykun Tanboykun siapa ya? Tanboykun tuh yang review makanan I lupa mukanya kayak gimana tapi i pernah denger sih Tanboykun yang review makanan Book bag bukan sih dia Book bag I've seen I only heard of next Carlos Oh iya iya ko next iya aku tau aku kenal juga sama konex carlos tapi Livy sendiri berarti sekarang gimana? pacarnya siapa? pacar? gak ada sih katanya kalo namanya kalo punya pacar gak boleh di expose oh gitu iya dia bilang kalo misalnya sampe di expose bakal di omongin 3 tahun kedepannya tapi jangan sampe kamu expose kalo punya pacar gitu kalo iya gimana punya pacar gak? gak serius gak punya? apa yang diconin dalam kamera? gak, ayo gak punya ayo gak punya, nanti mau langsung nikah aja iya itu gimana konsepnya kalo gak punya? abis itu mau langsung nikah? iya kenalan cocok, nikah, ntar pacarnya terus nanti nikah lu sendok ntar kalo gak cocok gitu kalo langsung nikah kalo menurutku ya menurutku kalo misalnya kita cari pasangan hidup tuh mau cari yang cocok tuh sampe kapan? pasti ada aja gak cocoknya gak sih? iya justru that's why we compromise iya gak, kamu tuh gak bisa cari yang cocok bener-bener 100% cocok gitu ngertinya gak? jadi setiap orang tuh pasti ada aja bedanya gitu misalnya contoh katakan aku nikah sama kamu terus satu tahun kita nikah belum tentu sifat kamu udah keluar semuanya udah lah, satu tahun tuh belum tentu masih ada yang kayak ditahan-tahan masih ada yang jaih masih ada yang apa-apa tuh mungkin masih aja menurutku tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita apa namanya, saling melengkapi tuh udah paling penting sama aku pernah liat juga itu siapa ya dia ngomong kalo misalnya yang penting itu kita harus punya tujuan hidup yang sama gitu jadi kayak misalnya kita saling support atau sama lain tapi kalo misalnya mau cari yang fully cocok 100% menurutku pribadi ya ini ya susah ya susah pasti susah ya kamu punya pacar yang udah kamu cinta mati aja pasti ada ketidak cocokan kan? iya that's why there's sort of like compromise comes in iya terus makanya apalagi contoh misalnya misalnya nih aku suka aku pacaran sama kamu tapi aku cinta mati banget sama kamu bucin iya kan aku bucin banget sama kamu pasti aku berusaha gimana caranya supaya aku baik di mata kamu iya kan iya kan iya kan nanti pada saat sudah menikah aku sudah memiliki kamu gitu ngerti ga iya kan mungkin baru keluar tuh sifat-sifat aku yang yang buruk yang selama ini ga aku tonjolin karena aku udah milikin kamu nah dari situ mungkin nanti baru mikir lagi kayak oh ternyata suami gue sifatnya seperti ini ya suami gue oh panggil iya ternyata ada sifat yang gak cocoknya ada yang kayak gininya ya waktu pacaran enggak ya karena itu aku kalau itu aku banyak denger banyak dapet kayak omongan dari orang yang kayak jadi Muyu in conclusion mau langsung nikah? iya sebenernya enggak juga pacaran juga enggak apa-apa cuman untuk umur aku yang sekarang udah 28 kayaknya kalau pacaran udah bukan hal yang tepat oh kamu sudah 28? aku kira kamu 25 enggak 28 terus udah kayak gitu aku tuh ada beberapa orang yang tanya kenapa lu gak punya pacar dalam jangka waktu yang lama gitu kan ini karena kamu gak mau eksposin mereka? enggak enggak bukan kayak gitu karena gini enggak karena gini aku tuh kerja dari bangun tidur sampai malem kan iya kan nah malem itu aku butuh waktu untuk me time nah me time aku ngapain me time aku tuh main game iya kan iya nah otomatis aku kadang mungkin mikirnya gak ada waktu buat nanti takutnya pacar aku ngerasa aku gak perhatian atau apa segala macem kan dan aku juga enggak kalau dari aku ya aku gak suka kenalan sama cewek yang dingin yang sosok balesnya awal-awal tuh cepat cepat apelan ya? kayak misalnya aku tanya lagi apa misalnya katakan ya makan gitu ngerti enggak? kayak yang mencoba untuk mengakhiri conversation gitu ngerti enggak? tapi berarti doesn't mean dia gak interested biasanya kalau dia interested kan dia bakal kayak lu lagi apa oh lagi makan ini iya tapi kadang tuh kan ada juga yang pinginnya kayak kayak dikejar dulu gitu kan kalau untuk aku di umur aku ya di umur aku sekarang ini iya aku udah aku lebih prefer cari orang yang emang kayak mau coba sama-sama buat kenal sama-sama kita lihat cocok atau enggak kalau gak cocok ya gak masalah tapi kalau cocok ya mungkin bisa lanjut yang lebih serius apakah kamu menurutkan berkahwin di masa depan? kayak secepatnya? hmm kalau boleh jujur sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih